Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan mereview ROM gaming dari Havoc. Ya, ini adalah Havoc OS versi 4.4. Untuk tampilan interface di Havoc 4.4 masih sama aja dengan versi Havoc di sebelumnya, ya standar dari AOSP. Di OS versi ini juga ringan banget. Untuk gaming, lancar, dan juga multitasking, oke guys. Oke, pertama kita lihat dulu di tentang Android, dan ini adalah Havoc 4.4 menggunakan base Android 11. Di sini untuk keamanan Androidnya di 5 April 2021 dengan kernelnya 4.4.267 Darkonah. Kernel Darkonah biasanya memiliki performa yang kenceng ya, nanti kita akan tes aja guys. Next, untuk fitur yang dimiliki oleh Havoc 4.4 ini masih sama aja kok dengan versi sebelumnya, yaitu di pusat konfigurasi. Di sini terdapat banyak tool yang dapat kita gunakan untuk meng-custom tampilan HP kita. Jadi di sini kita bebas untuk merubah-rubah tampilan HP kita guys. Kemudian kita tap dan tahan di bagian home screen. Di sini kita akan menuju ke home setting. Di dalamnya kita bisa mengganti wallpaper, gaya, dan juga jump style. Di sini cukup banyak untuk jump style-nya. Cuman untuk wallpapernya di sini cuma sedikit sekali dan begitu jelek-jelek. Jadi kita harus mendownload wallpaper sendiri. Oke, selanjutnya untuk performanya. Nah, di sini pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. OS ini mendapatkan skor 273 untuk single core dan 1162 untuk multi core. Kemudian saya tes juga untuk GPU-nya dengan menggunakan GPU benchmark. Dan OS ini mendapatkan skor 410 ribu. Ini skor yang cukup tinggi sih. Seharusnya OS ini juga memiliki performa gaming yang cukup bagus. Selanjutnya saya tes untuk CPU terleteling-nya. Dan ini hasilnya. Saya tes selama 5 menit tanpa mengaktifkan Wi-Fi dan juga jaringan data. Untuk performa grafiknya di sini cukup stabil ya, cukup tinggi. Dan di performanya maksimalnya di 117,381 Gips. Untuk rata-ratanya di 110,572 Gips. Dan minimalnya di 102,590 Gips. Ini angka yang cukup tinggi. Namun tidak setinggi ROM Nusantara Project yang telah kita review kemarin. Kemudian untuk maksimal CPU clock-nya ada di 1,80 GHz. Oke, langsung aja kita tes untuk gaming. Di sini pertama saya mainkan PUBG Mobile. Dan ini masih playable banget untuk bermain PUBG. Settingan sendiri ada di HD dan juga FPS-nya di high. Selama permainan di sini saya sangat jarang sekali menemukan lag. Bahkan hampir tidak pernah menemukan lag sih guys. Kemudian saya tes untuk bermain Asphalt 9. Nah, di sini untuk bermain Asphalt 9 settingannya ada di low. Dan awalnya sih lancar-lancar aja. Namun saat lama bermain, saya merasakan beberapa lag. Dan untuk suhu HP-nya akan bertambah sedikit ya. Dan selama permainan PUBG dan juga Asphalt 9 tadi, saya menggunakan konusi Wi-Fi. Selanjutnya saya tes juga untuk bermain game yang berat. Yaitu Genshin Impact. Nah, di sini untuk settingan grafiknya ada di low. Saya setel di paling rendah ya, ada di low. Dan performanya di sini masih di smooth. Selama permainan di sini cukup lancar, masih dapat dimainkan walaupun disertai dengan beberapa lag. Untuk suhu sendiri, wah ini gila banget sih. Untuk suhunya di sini nambah cukup signifikan ya. Jadi HP-nya panas walaupun bermain belum lama. Mungkin saya pakai untuk bermain kira-kira 30 menitan untuk suhunya langsung panas banget guys di HP saya. Oh ya, dan di sini saya menggunakan HP di RAM 332GB. Dan tentunya ini sangat berpengaruh ke performa HP kita. Terutamanya di performa gaming-nya. Mungkin kalau kita pakai di RAM 4 ataupun RAM 6, ini masih oke untuk bermain. Jadi untuk kesimpulannya, OS ini untuk gaming ya masih playable. Namun kalau kalian pakai RAM 332GB untuk bermain Genshin Impact, itu agak maksa. Kalau PUBG dan juga Asphalt 9 atau Mobile Legends itu masih oke-oke aja. Next, untuk performa baterai-nya. Nah, di sini untuk baterai manajemen-nya cukup bagus. Kita lihat aja ya di bagian histori. Untuk pengisian dari 11% hingga 80%. Di sini membutuhkan waktu 1 jam 36 menit. Kemudian untuk penggunaan baterai-nya. Di sini dari 80% hingga 5% dengan screen on time-nya 4 jam 25 menit. Untuk baterai-nya berkurang 75%. Ini agak boros sih, nggak awet-awet banget ya. Next, untuk kelemahan yang saya rasakan. Nah, di sini selama penggunaan OS ini beberapa hari terakhir, yang saya rasakan paling mengganggu yaitu di koneksi Wi-Fi-nya. Karena sering terputus guys. Bahkan di sini saya sering lost connect. Dan ini sangat mengganggu sih, terutamanya saat saya bermain game online. Dan selama bermain tadi, saya menggunakan hotspot dari HP saya yang satunya. Oke, untuk kelemahan yang saya rasakan itu aja. Kemudian untuk performa speaker di sini juga masih oke. Masih bagus dan tidak ada kendala sama sekali. Terima kasih telah menonton! Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery. Dan di sini saya menggunakan orange fork recovery. Setelah itu kita pilih di web. Di sini kita pilih dalvik, judge data system dan juga vendor. Setelah itu kita lakukan format data juga guys. Oh iya, untuk format data ini akan menghapus semua file kita. Jadi pastikan teman-teman sudah membackup filenya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai di sini kita masuk ke file dan kita cari untuk OS-nya. Setelah itu kita swipe kekenaan untuk proses penginstalan. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kita kembali lagi ke file. Dan di sini kita install untuk gaps-nya. Dan saya menggunakan kneecap. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kita bisa langsung reboot system. Dan kita tunggu saja hingga proses masuk ke ROM kita. Oke, untuk kesimpulannya OS ini masih playable untuk bermain gaming. Cuma untuk game berat seperti Genshin Impact dan kawan-kawan, itu agak memaksakan. Namun itu kembali lagi ke spek HP teman-teman. Oke, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.